Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Baik di video kali ini Saya akan Membagikan sebuah Tutorial Bagaimana cara Mixer ini Dipakai untuk merekam lagu Untuk live streaming Untuk Kebutuhan musik-musik lainnya Seperti yang saya bilang tadi untuk rekaman Untuk live streaming Untuk jaman sekarang Mungkin ada yang mau pakai gitar Atau piano Atau pakai sesuai kebutuhan Baik mixer yang Saya gunakan kali ini Adalah mixer kecil Untuk semua mixer pun sama saja Dengan catatan Yang sudah Bisa buat sound card Untuk connect ke komputer Biasanya dia ditandai dengan Logo USB Ini Sudah ada Logo dari Laptop atau komputer Atau PC Seperti ini Karena kalau belum ada logo Seperti ini Bisa dikhawatirkan Belum support Untuk sound card Jadi mudah sekali Untuk menentukan bisa Rekaman atau tidak Bisa dilihat dari samping USB nya sini Sudah ada Logo seperti ini Atau belum Baik alat-alat yang Dibutuhkan Pertama mixer Yang kedua mic Bebas Mau mic dinamik Tapi kalau perekaman Saya sarankan Menggunakan mic Condensor Yang Lebih pekas Suaranya Dan Low noise Tentunya Yang kedua Alatnya Kita bisa Mencari Di internet Kabel Micro Bukan micro USB Seperti ini Kabel USB Seperti ini Ujungnya Sama Untuk kabel Bertipe Seperti ini Biasanya Sudah ada Bonus Di mixer Mixer Besar Atau Bisa dibeli Di online Namanya USB Tipe A Ketipe A Jadi bisa Digunakan Untuk Lab Recording Seperti ini Yang kedua Kita butuh Namanya USB OTG Jadi alat ini Berguna Untuk Mengkonversi Rekaman Kita ke Handphone Jadi bisa Langsung Lab Streaming Ataupun Bisa digunakan Rekaman Untuk Cara Pengkoneksian Tinggal Kita pasang Di salah satu Ujungnya Sini Oke Sudah Lalu Kita Pasang Ke Mixer Sini Oke Kita hidupkan Dulu Sebelumnya Mixernya Sudah Menyala Ditandai Dengan Lampu Power Sudah Menyala Selanjutnya Jangan Lupa Kita Juga Butuh Namanya Handset Untuk Monitor Output Bisa Menggunakan Handset Atau Speaker Monitor Terserah Yang penting Bisa Untuk Memonitor Rekaman Kita Kalau Kurang Efek Atau Kurang Geras Kita Bisa Setting Ini Cara Pasangnya Kita Pasang Ke Jack Bonus Dan Jack Bonus Ini Bagian Bagian Federnya Sini Kita Fullkan Saja Biar Bisa Koreksi Apa Yang Kurang Selanjutnya Kita Ambil HP Untuk HP Terserah Tapi Perlu Diingat Untuk Beberapa Tipe HP Dia Harus Mengaktifkan Sistem Koneksi OTG Terlebih Dahulu Jika Tidak Diaktifkan Mungkin Berefeknya Tidak Akan Connect Ke Mixer Kita Langsung Coba Saya Coba Pake Type C Sesuaikan Saja Biasanya Kalau Belum Connect Atau OTG Belum Aktifkan Dia Tidak Aktif Mode PC Caranya Bagaimana Kita Buka Pengaturan Kita Cari Pengaturannya Cukup Disini Kita Ketik Di Pencarian Setelah Itu Kita Ketik Saja OTG Nanti Selanjutnya Muncul Pengaturan Koneksi OTG Seperti Ini Kita Aktifkan Oke Bagi Ini Yang Sudah Aktif Tadi Biasanya Kalau Yang Belum Kita On Kan Saja OTG Seperti Ini Kita Kembali Kalau Masih Belum Connect Kita Boleh Cabut Pasang Kembali Sampai Muncul Logo PC Seperti Ini Dan Di HP Munculnya Ada Logo Handset Juga Bisa Digunakan Untuk Mikrofon Juga Tentunya Selanjutnya Untuk Pengetesan Mengetahui Sudah Connect Atau Belum Kita Download Aplikasi Yang Namanya Mik Tester Download Di Playstore Kita Coba Aplikasinya Seperti Ini Kita Mik Tester Langsung Kita Start Muncul Seperti Ini Selanjutnya Kita Kita Buka Si Volume Dari Mik Kita Dekatkan Dulu Mik Kita Mik Pake Channel 1 Kita Coba Putar Dulu Volumenya Dia Kalau Sudah Connect Biasanya Akan Ada Muncul Logo Diagram Dari Suara Seperti Ini Test Juk 1 Kita Jika Belum Seperti Ini Kita Coba Start Recording Seperti Ini Kita Apply Nanti Otomatis Si Aplikasi Ini Akan Mendeteksi Apakah Suara Kita Sudah Muncul Atau Belum Kita Cek Kita Sudah Terlihat Ada Diagram Yang Berjalan Bertanda Kalau Ada Sinyal Keluaran Yang Masuk Mixer Ini Setting Seperti Itu Kita Coba Agak Keras Dikit Suaranya Jik So Do Jik Dis Muncul Ya Sudah Muncul Di Layar Dia Selanjutnya Kita Coba Langsung Ke Hasil Percobaan Bagaimana Kalau Dikonekan Suaranya Atau Sudah Bunyi Suaranya Sudah Bunyi Atau Belum Ya Kita Coba Oke Jadi Setelah Saya Coba Tadi Onkan Dari Tombol Mic Ternyata Tadi Tombol Mic Belum Dionkan Sehingga Sinyal Belum Masuk Ketika Sudah Dionkan Sinyal Keluaran Langsung Terdeteksi Oke Selanjutnya Untuk Hasil Perekamannya Kan Saya Coba Coba Ya Cik Cik Test Baik Untuk Hasil Perekamannya Seperti Ini Rekaman Dari Langsung Dari Mixer Asli Ini Kita Bisa Atur Gain Untuk Melobikan Untuk Suaranya Lebih Menonjol Kita Juga Bisa Atur Efeknya Agar Ada Sedikit Efek Cik Cik Sesuaikan Saja Bagaimana Efeknya Jadi Biasanya Dengan Cara Ini Saya Sering Pakai Gunakan Untuk Live Streaming Atau Bisa Buat Rekaman Juga Untuk Kualitas Mix Sesuaikan Saja Agar Bisa Mengurangi Noise Oke Sekian Video Saya Kali Ini Terima 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 kasih.